Terima kasih telah menonton Jawa Tengah Meninggal di usia 45 tahun Pada tanggal 1 Oktober 1965 Di Lubang Buaya Jenderal Suprapto termasuk Salah satu petinggi TNI Angkatan Darat Saat kejadian malam itu Tanggal 30 September 1965 Beliau dijemput oleh pasukan Cakra Birawa Dan tidak ada anggota keluarganya yang mengetahui Kecuali istrinya yang mendengar suaranya dari balik pintu kamar Sejak saat itu beliau tidak pernah pulang lagi Dan pada tanggal 3 Oktober Ditemukan meninggal di Lubang Buaya Dulu Saat pasukan Jepang Mendarat di Indonesia Beliau pernah dipenjarakan Tetapi Beliau berhasil Melarikan diri Dan semasa hidupnya Beliau mengikuti Pusat latihan pemuda Latihan Keibodan Latihan Keibodan Seinendan Dan Shui Shinta Setelah itu Beliau bekerja di kantor pendidikan masyarakat Di era kemerdekaan Beliau masuk mengikuti TKR Atau tentara keamanan rakyat Dan beliau mencatat sejarah Dengan ikut melawan pasukan Ambarawa Melawan tentara Inggris Yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Dan Jenderal Suprapto Pernah menjadi Ajudan dari Panglima Besar tersebut Setelah Indonesia Mendapatkan kedaulatannya Beliau sering berpindah tugas Pertama menjadi Staff tentara di Semarang Kemudian ditarik menjadi Staff Angkatan Darat Di Jakarta Kemudian menjadi Kementerian Pertahanan Setelah pemberontakan PRRI Padam Beliau diangkat menjadi Deputi Atau Wakil Kepala Staff Angkatan Darat Untuk wilayah Sumatera Yang markasnya berada di Medan Selama di Medan Tugas beliau sangat berat Karena harus menjaga Agar pemberontakan Seperti sebelumnya Tidak terulang kembali Terima kasih correu Terima kasih telah menonton!